Setelah kemarin kita mereview spek lengkap dari Garmin 4Runner 965 Nanti kalian bisa lihat disini untuk review lengkapnya ya Hari ini kita akan lari menggunakan Garmin 4Runner 965 Ini sudah saya pakai, sudah saya sedikit setting Hari ini kita akan coba salah satu fitur lari dari Garmin 4Runner 965 Karena ini ada fitur built-in mapnya Terus nanti kita bisa ngatur course atau training Mengikuti routernya Jadi kita akan coba hari ini Langsung aja kita ikutin Oke kita akan coba bikin courses di aplikasi Garmin Connect Yang nanti kita akan ikuti routernya ketika berlari ya Pertama yang harus dilakukan adalah masuk ke Garmin Connect Terus pilih more Oh sorry Pilih more Terus training and planning Curses Ya ini jadi bisa membuat courses ya Ya kita pilih yang running Karena hari ini latihannya adalah olahraga Running atau lari ya Ya ini ada dua pilihan yaitu custom dan otomatik Kita akan coba custom karena kita mau pilih routernya ya Ya ini mapnya sudah ada yang pertama harus kita pin adalah starting pointnya Ini bisa di zoom begini ya untuk lebih akurat Terus ini starting pointnya disini Ini ada apa titiknya itu disini place terus kita pilih mau kemana itu mungkin kesini saja Oh iya ini kesini Lagi dipilih lagi Place point Nah nanti akan ada routernya Seperti itu bisa ditambah lagi misalnya kurang Kurang lama Kita tambah lagi ya Misalnya kesini Itu place point lagi Nah nanti akan tambah lagi Oke Terus terakhir kita Kita coba berhenti di titik Dekat starting pointnya ya untuk finishing pointnya Finishing point disini aja Muter gitu ya kita coba untuk muter aja Ya jadi sudah Ini nanti 2.15 kg 2.15 kg lumayan lah ya Lumayan lama juga Langsung aja kita save Bisa dipilih public atau private Mungkin public aja biar bisa di share nanti ya Ya ini terus ini harus dipencet ini Ascending Jadi sudah Nanti ketika disink Disink Sinkronize Akan masuk ke jamnya Disini Kita tunjukkan langsung aja Ketika untuk lari ya Itu Terus pencet Yang ini Terus navigation Courses Ya itu Atau bisa kita harus Sebentar Harus kita Harus kita Kita synchronize dulu Disininya Connected Harusnya nanti sudah nambah Iya Kita ulangi Nah ini Ini masih Masih pakai mail ya Tapi routernya sama ini Jadi tinggal nunggu GPSnya aktif Terus bisa lari Oke tadi kita sudah coba bikin Coursenya di Garmin Connect Sekarang kita akan coba Lari langsung Pertama kita akan Setting di Garminnya dulu ya Jamnya Seperti ini Ya Ya ini running Terus untuk menemukan Coursenya yang tadi kita Bikin Ini Dipencet yang ini Settingnya Terus ke navigation Courses 2,16 kg Ini courseenya yang tadi kita bikin Langsung aja kita ikuti ya Tinggal do courses Tunggu aja langsung kita akan lari Oke kita sudah coba lari 1 kg Sekitar 1 kg Informasi yang didapat ketika berlari itu macam-macam Adalah timer Ada timer Ada jaraknya Ada pace Dan juga detak jantung Salah satu hal menarik Ketika mengikuti course Atau kita Kita mengikuti jalur Yang tadi kita tentukan adalah Di Di petanya itu nanti ada Indikator berapa meter lagi Ketika harus belok Jadi ada Sudah diberikan informasi Jadi yakin tidak kesasar Karena kita mengikuti jalur Dan juga ada Indikator berapa meter lagi Harus belok Mantep Kita akan coba lanjut lari Sampai selesai Dan kita akan coba lihat lagi Oke untuk hasil dari lari Sekitar 2 kg Yang tadi sudah kita lakukan Nanti bisa ada 2 ya Hasilnya nanti Hasil yang bisa dilihat di jam Dan juga yang di aplikasi Garmin Connect Untuk aplikasi Garmin Connect Nanti untuk Melihat hasilannya adalah Pertama harus disinkronkan Terlebih dahulu Karena tadi kita lari Tanpa membawa HP Jadi nanti Acuannya adalah jam Yang disinkronkan ke dalam Aplikasi Garmin Connect Oke untuk yang di jam Status Atau detail Detailnya cukup lengkap Ada distance Jarak Terus time Running time Walking time Sampai idle time Ketika berhenti pun Juga akan ikut di Diukur Atau diperlihatkan Nanti Juga ada Average heart rate Jadi detak jantungnya Juga diukur Pace juga ada Ketika lari Jadi itu Selain rangkumannya Juga nanti Per lab Juga ada Lab pertama Satu kilo pertama Nanti berapa Timernya Pace nya Lab kedua Atau Kilometer kedua Dan seterusnya Itu juga ada Bahkan di jamnya Juga ada mapnya Juga Tapi untuk Lebih komprehensif lagi Kita harus Melihat di Aplikasi Garmin Connect Jadi disini Benar-benar Sudah sangat lengkap Sama kok yang disini Dengan disini Karena acuannya adalah Ketika mengukur Dengan jam Nanti ada status Labs Tapi statusnya Lebih komprehensif lagi Ini ada Average pace Moving pace Speednya juga Dibagi lagi Jadi Benar-benar Lebih lengkap Kalau mau lebih lengkap Lihatnya Di Aplikasi Di mapnya juga Mapnya ketika dibuka Itu ada Keterangan Jadi ketika Lebih cepat Ketika lebih pelan Di mapnya Benar-benar Ditandai Dengan warna Jadi Semakin biru Nanti semakin slow Semakin merah Nanti semakin Cepat Itu sih Itu dari hasil larinya Kalau dilihat Dari mapnya Tadi saya mengikuti map Ini sangat-sangat Akurat Jadi Belok-belokannya Benar-benar Yang sudah kita sesuaikan Dari awal Jadi saya cuma mengikuti map Yang menarik juga Ketika lari Di indikator Jamnya Juga ada Indikator Berapa meter lagi Harus Belok Jadi Benar-benar Diarahkan Itu aja sih Hasil lari Menggunakan Garmin Forerunner 965 Mantep banget Secara Experience Saya benar-benar Terbantu Ketika lari Untuk Semua informasi Dan indikatornya Oke Itu tadi Uji coba lari Dan uji coba fitur lari Yaitu courses Dimana kita bisa menentukan Rute lari kita Jadi Sangat recommended Bagi kalian yang pengen Serius untuk Olahraga lari Untuk kalian Yang mau Membeli Jam ini Garmin Forerunner 965 Nanti harganya Di harga 10.500.000 Nanti linknya Akan saya taruh Di deskripsi Dan untuk Ulasan lengkapnya Seperti biasa Kalian bisa lihat Di video sebelumnya Untuk spek-spek Lengkapnya Itu aja hari ini Jangan lupa untuk Subscribe Jangan lupa untuk Comment Share video ini Dan juga like Kalau kalian suka video ini Untuk hari ini Itu saja Terima kasih Sampai jumpa di video ini Jangan lupa untuk